Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Noverta F&D Channel Pada video kali ini kita akan menyajikan berita spek bola khususnya hasil Piala Presiden Lanjutkan laga Piala Presiden 2022 malam ini mempertemukan partai antara Persija Jakarta berhadapan dengan Madura United Pada match day keempat Piala Presiden 2022 ini Persija Jakarta mengusung misi untuk mencuri poin Setelah hingga partai keempat ini Persija belum memiliki 1 poin pun alias 0 Pada partai ini baik Persija maupun Madura United mencoba untuk mengambil inisiatif serangan untuk membuat gol di pertandingan ini Namun hingga berjalannya pertandingan selama 40 menit Kedua tim baik Persija maupun Madura United belum mampu menciptakan gol Gol yang ditunggu-tunggu pada partai ini akhirnya tercipta pada menit ke-47 Tepatnya di air-air laga Beto Konsalves akhirnya mampu menjebol gawang Persija Jakarta Gol dari Beto Konsalves membuat Madura United unggul 1-0 hingga berakhirnya 45 menit babak pertama Pada lanjutan babak kedua Persija Jakarta berupaya untuk meningkatkan tempo serangan untuk menghasilkan gol penyeimbang Namun beberapa peluang yang didapatkan oleh kedua tim belum mampu menciptakan gol kedua pada laga ini Pada main 76 akhirnya Madura United berhasil menciptakan gol kedua pada laga ini melalui gol yang diciptakan oleh Martins melalui tendangan volley kaki kanannya Dengan hasil ini maka untuk sementara ini posisi Madura United berada di tingkat 4 kelas men sementara di grup B dengan mengumpulkan 5 poin Sementara itu bagi Persija Jakarta kekalahan atas Madura United membuat posisi Persija Jakarta tidak beranjak dari juru kunci kelas men dengan 0 poin Untuk posisi pencetak gol terbanyak pada jam PLF Persija 2022 ini masih dipigang oleh Fortes dengan 5 gol Dikuti oleh Vita Dasilpa dengan 3 gol dan juga Lili Pali dengan 3 gol Oke Pupelovers demikian berita hari ini semoga bermanfaat Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh